Pemirsa, umroh merupakan salah satu kegiatan ibadah agama Islam yang dilaksanakan di kota Suci Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat mengemban tegas menyangkut kerohanian, salah satunya menyelenggarakan umroh bagi prajurit TNI Angkatan Darat. Baik pemirsa, di studio telah hadir Letkol C.A.J. Dr. Randes Haji Suwanan MPDI, Kabak Kuat Rohis Subdis Bin Rohis Dis Bintalat. Kami akan bincang-bincang tentang peran dis bintal dalam penyelenggaran umroh bagi prajurit TNI Angkatan Darat. Selamat siang Bapak, terima kasih telah hadir di studio kami. Kami akan menanyakan mengenai salah satu tugas dis bintal dalam hal penyelenggaran umroh. Mungkin bisa dijelaskan Bapak, apa saja yang dilakukan oleh dis bintal dalam persiapan penyelenggaran umroh bagi prajurit TNI Angkatan Darat? Salah satu tugas dis bintal untuk penyelenggaran umroh, khususnya umroh harkasat adalah diawali dengan permohonan calon di jajaran TNI Angkatan Darat dan mengirim surat permohonan untuk menyeleksi masing-masing Kutama Balakbus. Setelah lulus daripada seleksi, mereka akan mengirimkan calon tetap dan calon cadangan ke dis bintal. Kemudian dis bintal menghimpun nama-nama itu dan saatnya pemberangkatan akan dipanggil. Kemudian Bapak, penyelenggaran umroh tersebut masuk dalam program dis bintal dan berapa kali dilaksanakan dalam setahun? Penyelenggaran umroh masuk program dis bintal non-anggaran. Kalau biasanya program dis bintal ada anggaran yang dari negara ini, anggarannya didukung langsung dari pimpinan khususnya dari Yayasan Kartika Eka Paksi. Dan ini ditentukan alokasi berapa mampunya pimpinan Angkatan Darat untuk memberangkatkan prajurit-prajurit yang berprestasi, yang tugas di seluruh tanah air Indonesia. Kemudian kriteria apa yang menjadi pertimbangan seorang prajurit yang layak dipilih sebagai peserta umroh? Di antara kriteria prajurit yang terpilih untuk diberangkatkan umroh oleh pimpinan Angkatan Darat, di antaranya adalah dedikasi kerja baik, kehidupan rumah tangga baik, kemudian kegiatan aktivisat keagamaan baik di satuan maupun di masyarakat juga baik, kemudian tidak dalam pelanggaran minimal masa kerjanya 10 tahun telah berdinas aktif di lingkungan Tentara Angkatan Darat. Kemudian untuk pemilihan calon peserta umroh ini diprioritaskan untuk PAMA, Bintara, Tamtama, dan BNS golongan 1, golongan sampai golongan 3. Kemudian Bapak, untuk persyaratan apa saja yang harus dipenuhi prajurit yang menjadi peserta umroh? Persyaratan yang harus dipenuhi oleh prajurit peserta umroh di antaranya adalah KTP, KTA, kemudian kartu keluarga, surat nikah, kemudian daftar riwayat hidup, akte kelahiran dan ijazah umum terakhir yang dimiliki. Berikutnya bagi peserta umroh kuat dan PNS wanita, maka harus ada izin persetujuan dari suami dan tidak dalam keadaan hamil. Kemudian juga ada surat kesehatan dari dokter yang dati tunjuk, dalam ini RSPAD, bahwa piang bersangkutan layak untuk diberangkatkan. Baik, kemudian Pak untuk proses seleksi atau pemilihannya terhadap prajurit TNI-Katan Darat yang akan dicalonkan, sebagai peserta umroh itu bagaimana Pak? Proses seleksi ini dispintal mengirim surat permintaan kepada Kutama Balakbus untuk menyeleksi calonnya masing-masing di tingkat daerah. Dari hasil seleksi itu, Kutama Balakbus menetapkan calon tetap yang akan diberangkatkan tahun itu atau tahun berjalan, dan mengirim satu orang cadangan. Kalau Kutama itu ada alokasi dua, maka dia mengirim dua tetap dan dua cadangan. Kalau Balakbus semacam akmil, kemudian secapa angkatan darat, itu ada alokasi satu, maka mengirim satu calon tetap dan satu cadangan. Kemudian Pak, kriteria apa yang menjadi pertimbangan seorang prajurit layak dipilih sebagai peserta umroh? Kriteria yang prajurit yang layak diberangkatkan peserta umroh adalah pertama, dia berprestasi mengangkat, mengharumkan nama baik satuan, khususnya angkatan darat, kemudian dedikasi kerja baik dalam kehidupan rumah tangganya harmonis, aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. Berarti sikap sehariannya juga dinilai? Ya, sehariannya dinilai, betul. Kemudian bentuk dukungan atau bantuan apa yang diberikan kepada prajurit yang akan melaksanakan umroh? Bantuan yang diberikan oleh Disbihintalat kepada prajurit yang akan melaksanakan umroh, pertama membantu pengurusan paspor termasuk kartu kuning yang mereka ada kesulitan, kita bantu. Kemudian memberikan manasik umroh, kemudian memberikan pendampingan atau pembimbing sebagai ketua rombongan yang akan mengantar mereka dari masing-masing rombongan didampingi oleh satu pembimbing. Demikian. Kemudian Bapak, kalau dari Disbihintal ini menyelengkan umrohnya ini hanya untuk prajurit yang ketandat saja atau dari umum juga? Di Disbihintal pada dasarnya adalah khusus melayani anggota prajurit, PNS dan keluarganya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat berangkat dari sejarah, tentara adalah lahir dari rakyat dan bertekad untuk membantu kesulitan-kesulitan rakyat yang ada di sekelilingnya. Kalau masyarakat ada kesulitan untuk berangkat umroh dan kita tahu dan bisa membantu, apa salahnya kita bantu. Kita salurkan kepada KBIH yang sudah ada MUU dengan Dinas Pembimbingan Minta Langkatan Darat. Demikian. Kemudian selama ini ada kendala-kendalanya nggak dalam penyelenggaraan? Kendala-kendala yang dialami Disbihintal saat ini berkisar pada pengiriman paspor dan kartu kuning atau kesehatan yang dikirim dari daerah-daerah ini sering keterlambatan. Karena mereka ngurus paspor dan kartu kuning kesehatan ini jauh tempatnya. Mereka yang berdomensil di pulau-pulau ini membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, ini harus difahami oleh seluruh prajurit di seluruh tanah air yang dicalonkan umroh harus segera melengkapi itu. Demikian. Ada pembatasan kuotanya nggak apa-apa untuk penyelenggaran umroh ini? Pada dasarnya pembatasan kuota untuk umroh ini tidak ada. Yang lebih tepat adalah alokasi kemampuan pimpinan untuk memberangkatkan prajurit dengan biaya dinas. Kuota itu pembatasan hanya berlaku untuk kuota haji. Semenata umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Sementara haji karena waktunya ditentukan dan hanya dilaksanakan pada musim haji. Sedangkan umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Nah, kalau keluarga atau prajurit dengan biaya sendiri, maka dia akan bisa berangkat kapan saja dan tidak dibatasi oleh kuota. Demikian. Kemudian Bapak kalau boleh tahu nih, setahun itu berapa kali penyelenggaran umroh ya Pak? Penyelenggaran umroh satu tahun yang resmi semacam umroh harkasat ini memang dilaksanakan satu kali. Tetapi tidak menutup kemampuanan pimpinan, rombongan pimpinan akan memberangkatkan keluarga dan lain sebagainya. Dispintal siap untuk membantu pelaksanaan umroh tersebut. Sebenarnya umumnya satu, cuma kalau misalnya ada yang lebih, bisa gitu ya Pak ya. Menurut Pak, harapan Bapak untuk kelancaran tugas dispintalat ke depan dalam penyelenggaran Bapak bagaimana Pak? Nah harapan saya ini untuk dispintal agar pelaksanaan umroh ini bisa berjalan lancar. Ini Kota Mabalakbus yang sudah menetapkan calon yang akan diberangkatkan penghargaan karsat harus segera diikuti dengan pengurusan paspor dan buku kesehatan agar tidak ada keterlambatan. Banyak anggota-anggota yang dapat penghargaan karsat ini juga mengajak keluarganya. Oleh karena itu harus direncanakan jauh-jauh sehingga kita bisa malah alokasikan berapa jumlah di samping pemberian penghargaan karsat dan keluarganya diajak. Itu Pak. Baik Bapak, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga dispintal dapat melaksana tugas dengan sebaik mungkin khususnya dalam penyelenggaran umroh bagi prajurit TNI Akatandara. Pemirsa, penyelenggaran umroh yang dilakukan melalui persiapan yang matang akan menentukan keberhasilan dan kelancaran peserta umroh dalam melaksanakan ibadah umroh. Demikian dialog kali ini. Saksikan feature dan serba-serbi di Sekme 3. Tetaplah di buletin TNI Angkatandara. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.